Baik Buya, kami akan membacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah, izin bertanya. Berdosakah seorang istri yang tak ikhlas dengan suami karena suami membiasakan tidur pada subuh? Tak pernah berjamaah ke masjid, tiap hari selalu banyak tidur berhari-hari. Berdosakah istri kalau merasa enggak ikhlas Buya? Terima kasih mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasanya halus, maksudnya kesel gitu. Dia mau ngomong kesel saja pakai halus, enggak ikhlas. Kesel. Saya itu kesel Buya, suami saya. Kalau kesel kan langsung salah ya. Enggak ikhlas ini, pinter ini. Insya Allah, jadi gini. Anda itu di dalam meluruskan atau membawa keluarga kepada kebaikan, ada tahapan-tahapan. Tidak boleh langsung. Suami bukan robot. Yang bisa diprogram mengarah ke sana, jalan ke sana. Enggak. Benar-benar punya pikiran, punya hati, dan punya kebiasaan. Dan punya harga diri sebagai seorang imam. Sehingga biarpun benar, kalau cara menyampaikannya enggak enak, itu juga enggak diterima sebagai imam. Maka ada cara penyampaian. Ya mungkin kalau saya kuyunan, saya kritik Anda dulu. Bisa jadi Anda itu salah. Kalau nyuruh sholat langsung, bang bang, sholat bangun. Oh enggak, salah. Apakah Anda pernah waktu bangunkan suami Anda dengan gigi telinganya? Abang, gitu loh. Coba. Misalnya, Ini enggak, bang bang, bang bangun, bangun. Langsung kesel, abang. Ini gini. Kalau sambil dibisikkan pelan-pelan di telinga, gitu. Atau tiba-tiba buatin kopi, langsung ditiupkan di hidungnya. Oh. Oh, insya Allah. Misal. Jadi, ini adalah cara. Kita pun juga harus cara dalam. Atau mungkin sudah berjalan. Abang, nanti malam. Abang tidur sore yuk, biar nanti bisa subuhan, bisa jamaah. Bahkan kalau nurus jamaah pun, mungkin mula-mula diajak jamaah di rumah. Cara ngomongnya yang indah deh. Jadi, orang hebat itu membawa tanpa kerasa orang itu. Ibu-ibu ini. Apa? Dicubit, bu. Dicubit sakit, bu. Baik. Kemudian, Anda harus bisa membedakan antara hal itu haram atau tidak haram, wajib atau tidak wajib. Perlahan, selagi suamimu tidak melakukan yang haram, jangan keras-keras sampai Anda kesel atau tidak ikhlas. Contoh, sholat berjamaah, kan dalam masyarakat kita adalah bukan sesuatu yang harus dilakukan. Halaf antara farduqifaya, sunnah mu'akadah. Jadi, kalau suami Anda belum bisa sholat berjamaah di masjid, maka perlahan paling tidak dia mulai sholat jamaah dengan Anda saja. Ya, deh dulu di rumah. Kalau ternyata sholat jamaah dengan Anda pun belum bisa, yang penting dia melakukan sholat dulu. Jangan sampai meninggalkan sholat. Jangan sampai kita gara-gara tidak jamaah marah. Uang jamaah tidak wajib, kenapa harus marah-marah. Cuman kalau suami tidak pernah kenal sholat jamaah itu berarti tidak mengerti imam dan tidak bisa jadi imam. Ini adalah masalah pendidikan lain untuk para suami itu. Kalau Anda tidak kenal jamaah, tidak kenal ibadah, terus Anda itu mau apa? Jadi imam, imam apa? Imam macam-macam, ada imam beneran, ada imam gombal. Jangan-jangan Anda imam gombal. Repotlah ini. Ini nasihat sendiri. Para suami, Anda harus bisa menjadi contoh. Di dalam kebaikan-kebaikan. Paling tidak wahai para suami yang soleh. Jika Anda diajak oleh suami istri Anda dalam kebaikan, kalaupun Anda belum bisa memenuhi, Anda jangan memberi reaksi yang menakutkan. Mungkin ada sangkan ngantuk, tidak bisa hanya sholat dua rokaat, subuh tidur lagi. Tapi paling tidak nanti jam depan pagi tiba-tiba yang yuk pergi yang kemana Pak? Ke toko. Ke toko emas, ngapain? Karena kamu tadi pagi sudah bangunin saya. Biarpun saya belum bangun, tapi kamu akan aku belikan anting sebelah. Kenapa kok abang pakai anting sebelah? Besok kalau kamu mau ngenin laki, baru kenap dua anting. Waduh kalau ada suami terbuka begini, enak banget. Maksudnya gini, wahai para suami. Kalau sudah mengajak kebaikan, jangan biasakan Anda marah. Kalau marah Anda itu menjadi ditakuti, maka sua istri Anda tidak akan mengajak kepada kebaikan. Maka Anda akan terus larut dalam ketersesatan rugi. Punya istri tidak berguna. Jadi istri itu bukan sekedar memberikan kesenangan, tapi juga ngasih rambu-rambu kalau kita salah. Istri pun juga demikian, tolonglah istri yang solehan. Kalau diingatkan suami itu jangan langsung cemberut. Tidak bisa ngomong. Sampai uap suaminya itu ngomong, sampai bingung. Ini istri gue dengar, apa enggak? Model ada yang gitu? Itu serem bagi suami, diemnya istri itu masalah. Anda tidak pernah jadi suami. Ini suami-suami kalau istrinya diem itu pusing. Ini maksudnya faham, ini ngerti enggak? Anda mengasui abang, abang ingetin saya ya. Aku kira sebelum nikah dulu abang ganteng. Tapi setelah abang berani ingetin saya, ternyata abang tambah ganteng. Abang, waduh enak banget. Sebetulnya ada banyak permasalahan di dalam kita mengajak kebaikan di rumah. Kita adalah tidak dengan cara yang baik. Itu saja intinya. Sok, ada kecongkaan beragama. Ayo, abang ini apaan? Hadir mulit tapi enggak pernah jamaah. Loh, enggak enak. Hadir ini marhaban dan terus tapi enggak pernah jamaah. Loh, kok nyaci dulu, enggak enak. Suaminya begitu, hadir pengajian, senang pengajian. Pengajian, 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 pengajian. Tapi, ini ada tapi yang enak. Kebaikan yang sudah lakukan, sanjung. Terima kasihlah. Jika ada kekurangan, ingatkan cara yang lembut dan indah. Itu kan kok indah. Jadi seperti itu kita enggak tahu, maka jangan marah-marah ya ibu yang solehah. Cara Anda mungkin yang kurang tepat. Kemudian sisi lain, para suami dan istri kalau diingatkan. Jangan jadikan komunikasi di rumah itu mati karena perilaku Anda yang egois. Terus, marahnya seorang suami yang diingatkan itu memangkas komunikasi. Setelah itu istri jadi ketakutan. Akhirnya lebih baik diem. Sama. Suami kita menemukan banyak suami. Aduh, lebih baik diem daripada kita enggak diajak ngomong seminggu. Enggak enak. Masa rumah enggak ada omongan. Ini gara-gara istri yang model begitu. Insya Allah di sini enggak ada ya. Semoga benar semuanya, baik semuanya. Amalin sama umat itu. Hidup itu yang enak deh, jangan susah deh. Hidup kok capek banget makanya. Saya itu ngeliat orang seneng itu ikut seneng. Masya Allah. Jadi jadikan yang seneng enak. Masya Allah. Termasuk keinsyapan. Kalau kita belum bisa melakukan maka. Jangan lupa berterima kasih. Belum bisa tahajutan. Enggak kuat. Enggak apa-apa. Ingat pastikan besok pagi aku harus terima kasih kepada istriku. Atau suamiku. Karena syukur yang kita hadirkan itu menjadikan sang istri juga tetap semangat dalam membawa kita kepada kebaikan. Ini saja. Allahu alhamdulillah. Selamat menikmati. Selamat menikmati.